Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yusri Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Semester 5 Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah Institut Agama Islam Negeri IIN Datuk Karamapalu Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Jurnalistik PES Jurnalistik PES terbagi menjadi dua kata Yaitu Jurnalistik dan PES Jurnalistik diartikan sebagai catatan Atau laporan mengenai kejadian-kejadian sehari-hari Yang disajikan oleh wartawan Selanjutnya PES Diartikan sebagai media cetak Yang digunakan untuk menyalurkan karya-karya Dari seorang wartawan Jika digabungkan jurnalistik dan PES Diartikan sebagai karya-karya jurnalistik Dari seorang wartawan yang disajikan Melalui media cetak poran Dan juga media elektronik seperti TV dan radio Selanjutnya Fungsi jurnalistik sebagai pemberi informasi Sebagai penyalur informasi kepada masyarakat luar Sebagai hiburan Jurnalistik bukan hanya sekedar penyampai informasi Akan tetapi juga untuk menyampaikan hiburan-hiburan Untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi di lingkungan masyarakat Selanjutnya sebagai kontrol sosial Dimana jurnalistik juga berfungsi sebagai penyalur Penyalur, rakyat ataupun pemerintah terkait suatu kebijakan Jenis-jenis jurnalistik Yang pertama Jurnalistik cetak adalah Karya-karya jurnalistik yang disajikan di media, koran, majalah, dan lain sebagainya Jurnalistik elektronik adalah Karya-karya jurnalistik yang disajikan melalui media, televisi, radio, dan lain sebagainya Jurnalistik online Jurnalistik online merupakan penyajian karya-karya jurnalistik melalui media internet Jurnalistik online merupakan penyajian karya-karya jurnalistik Ito Jurnalistik online merupakan penyajian karya jurnalistik Terima kasih.